Intro Sahabat Kompas.com Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Oto Hasibuan memberikan respons terkait pengacara Hotman Paris yang memilih mengundurkan diri dari Peradi. Bahkan, kini Hotman Paris telah pindah ke organisasi advokat lain. Selain merespons tentang pengunduran diri, Oto Hasibuan juga membantah pernah menyebut Hotman melanggar kode etik advokat. Lebih lengkapnya, berikut rangkuman pernyataan Oto Hasibuan mengenai Hotman Paris. Menurut Oto, Peradi masih mempertimbangkan sebelum membuat persetujuan atas pengunduran diri Hotman Paris. Pasalnya, terdapat undang-undang yang mengatur bahwa setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat. Oleh sebab itu, Oto khawatir apabila Peradi menyetujui pengunduran diri Hotman, maka akan bermasalah ke depannya. Oto Hasibuan turut menanggapi Hotman Paris yang telah bergabung dengan organisasi advokat lainnya. Menurut Oto, organisasi yang diakui oleh undang-undang advokat hanya satu, yaitu Peradi. Ia menilai bahwa organisasi advokat di luar Peradi menentang undang-undang yang berlaku. Oto masih belum memutuskan apakah Peradi akan menyetujui pengunduran diri Hotman. Ia pun menegaskan bahwa hingga kini nama Hotman Paris belum dicoret dari keanggotaan Peradi. Dengan demikian, Hotman masih dianggap sebagai anggota Peradi. Oto membantah pernah menyatakan bahwa Hotman melanggar kode etik advokat lantaran pamer kekayaan. Menurut Oto, pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah Hotman melanggar kode etik adalah dewan kehormatan. Oto menilai sah-sah saja apabila seorang advokat memiliki barang mewah, apalagi barang tersebut merupakan hasil kerja kerasnya menangani kasus. Ia mengungkapkan dirinya sebenarnya khawatir akan muncul stigma bahwa seseorang yang berprofesi sebagai advokat pasti bergelimang harta. Oto Hasibuan menolak tantangan dari Hotman Paris yang ingin mengajaknya diskusi perihal kode etik advokat mengenai pamer harta. Menurut Oto, tidak ada gunanya berdebat mengenai hal itu, meski sebenarnya ia sangat paham tentang kode etik advokat. Oto menyampaikan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan namanya terus disebut-sebut oleh Hotman di media sosialnya. Ia pun mengaku tidak pernah panjat sosial kepada Hotman. Menurut Oto, Hotman lah yang lebih dulu mulai menyebutkan namanya di media sosial. Terima kasih telah menonton!